Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan yang saya amat hormati Saudara-saudara, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan bapuan, ada satu perkongsian hari ini Yang saya nak sampaikan kepada anda Dimana nama salah satu kepimpinan UMNO Ataupun Dr. Akmal Saleh Yang dikaitkan ataupun dipersoalkan Ataupun mungkin satu cadangan Tulisan daripada Syabudin Husin Dr. Akmal patut dijadikan ketua menteri Melaka Melalui penulisan daripada Syabudin Husin pada 17 Mei Dua hari lalu, Exko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka Merangkap Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh Menerja sebuah sekolah agama Di negeri itu yang berdepan Masalah kekurangan kerusi dan meja Berikutan masalah tersebut Yang diterimanya daripada aduan ibu bapa Seramai 34 murid di sekolah rendah agama Jabatan Agama Islam Melaka Air Merbau Terpaksa belajar dengan duduk di atas lantai Dalam video terjahatnya itu Masalah tersebut dikatakan berlaku Susulan kelewatan pihak pengurusan bahagian pendidikan JAIM Menyelesaikan masalah terbabit Difahamkan murid di sekolah itu terpaksa belajar di atas lantai Sekolah mula dibuka awal Januari lalu Selepas menerja dan kemudian menghubungi Pegawai kewangan negeri Melaka dan seterusnya JAIM sendiri Berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut Dengan seberapa segera Dr. Akmal Sebaliknya bertindak lebih pantas Dengan menyediakan sendiri Kemudahan kerusi meja yang diperlukan itu Beliau menghantar sendiri 36 set kerusi dan meja ke sekolah berkenaan semalam Ini hadiah hari guru Belajar rajin-rajin sayang Saudara-saudara Dalam pandai itu Dr. Akmal juga dilihat Menyatakan kepada ustazah yang dipercayai Guru kelas supaya menempatkan set kerusi Meja yang akan dihantar JAIM selepas ini ke kelas yang lain Syabas inilah pemimpin berjiwa rakyat yang sejati Menurut Syabudin Meskipun ada yang berbeza pendapat Tentang apa yang dilakukan Dr. Akmal Sambil ada mengatakan Gaya terjahannya ada agak sedikit kasar Di samping kerajaan negeri Melaka sendiri Ada ekskol lain yang bertanggung jawab Terhadap portfolio pendidikan Tidak ramai pemimpin ada jiwa untuk berbuat demikian Kemudian beberapa bulan lagi Masalah berkenaan baru benar-benar Selesai Sekiranya tidak selesai Tidak lagi diberi perhatian Tetapi berbeza dengan Dr. Akmal Beliau menyelesaikannya dengan segera Dan turun padang sendiri Dalam hal ini kebetulan PRN Melaka dijangka akan diadakan Dalam tempoh lebih kurang setahun lebih saja Daripada setelah PRN yang lalu Diadakan pada September 2021 Berdasarkan gaya kepimpinan Cemerlang Hebat, cekap, pantas, dan rajin Yang ditunjukkan Dr. Akmal Bahkan dalam banyak isu lain Beliau juga sentiasa lantang bersuara Maka kepimpinan UMNO wajar meletakkannya Sebagai Ketua Menteri Melaka Bayangkan berapa banyak Masalah rakyat di negeri Melaka Akan selesai dengan cepat Sekaligus membuatkan rakyat lebih gembira Jika beliau diletakkan Menerajui kerajaan negeri Jadi saudara-saudara Kenyataan daripada Syabodipusin Pada pandangan saya mungkin Agak relevan juga Jadi apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Saudara-saudara Selepas bersatu menerima Berita yang amat buruk Mana terdapat wakil rakyat bersatu Yang menyatakan sokongan Terhadap kerajaan Maklumat kata Beralih sokongan Daripada bersatu Akhirnya saudara-saudara Hamzah Zainuddin Ketua Pembangkam Baru-baru ini telah membuat Pengumuman Ataupun keputusan Supaya semua wakil rakyat bersatu Untuk Menyatakan kesetiaan mereka Termasuklah Kepada wakil-wakil rakyat bersatu Yang istihar sokongan Terhadap PMX Namun disangkakan Akan ada satu penyelesaian Ataupun semua wakil rakyat bersatu Akan menyatakan sokongan Namun lain pula yang jadi Dimana disahkan Dua MP bersatu Yang menyokong PMX Dua MP bersatu Sokong Anwar Tak akan Nyatakan Kesetiaan Kosongkan Gerusi Ini satu lagi Tampalan hebat Untuk kepimpinan bersatu Dan Perikatan nasional Dua Daripada tujuh Wakil rakyat bersatu Yang sebelum ini Mengistiharkan Sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Membayangkan Mereka Tidak akan Melayan Arahan Bertulis Daripada Parti Untuk Menyatakan Kesetiaan Mereka Dalam Tempo 14 hari Mengosongkan Gerusi Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Menyifatkan Arahan itu Sebagai Tiada makna Dan Berkata Dia tidak akan Membalas Surat yang Dikeluarkan Kepadanya Saya nak Tunggu apa Tindakan mereka Selepas 14 hari Dan Jika berlaku PRK Pun Saya akan Turun Bertanding Apa yang Saya buat Adalah Mahu Menunjukkan Tindakan Mereka itu Tak betul Merosakkan Fikiran Rakyat Dan Mengganggu Ahli Parlimen Menjalankan Tugas Katanya Seperti Dipetik BH Syed Abu Husin Juga berkata Dia telah Merujuk Surat itu Dengan Peguam Dan Bekas Hakim Dimaklumkan Bersatu Membuat Kesalahan Kerana Membuat Gangguan Dan Menghasut Rakyat Setiausaha Agung Bersatu Hamza Zainuddin Berkata Parti itu Perlu Membahas Surat itu Dalam Tempo 14 hari Dikeluarkan Yaitu Pada 17 Mei Lalu Khusus Kepada 6 Orang Yang Diumumkan Untuk Menyokong Sebelah Blok Kerajaan Ada Beberapa Tambahan Arhan Tambahan Yang kita Berikan Kepada Mereka Kata Hamza Adul Selat Kelang Abdul Rashid Ashari Turut Mengumumkan Sokongannya Terhadap PM Sementara Itu MP Labuan Suhaily Abdul Rahman Di petik Laman FMT Berkata Dia telah Menerima Surat Yang ditanda Tangani Hamza Yang menggesanya Agar Mengosongkan Kerusi Selepas Keahlian Partinya Dilucutkan Berkuat Kuasa Semalam Suhaily Bagaimanapun Berkata Dia tidak Akan Berbuat Demikian Dan akan Terus Menjalankan Tanggungjawabnya Sebagai Ahli Parlimen Dia juga Mendakwa Kandungan Surat Kepadanya Yang dihantar Menerusi Email Berbeza Dan Tidak Arahan Tambahan Seperti Yang diterima Lima Ahli Parlimen Yang lain Nah Saudara-saudara Ini Satu Tambaran Hebat Kepada Setiausaha Agung Bersatu Hamza Zainuddin Sebagai Kutu Pembangkang Dan Juga Midi Yassin Sebagai Presiden Bersatu Dua MP Bersatu Sokong Anwar Tak Akan Nyatakan Kesetiaan Kosongkan Gerusi Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Kalian Bersatu Sajah Bersatu Bersatu